Jadi generasi muda kita ini sudah jauh sekali di bawah arus pergaulan bebas, narkoba, media sosial. Karena ada penghafal Quran, tidak bisa mengurus dapurnya, tidak bisa mengurus anak nakalnya, tidak bisa komunikasi dengan warga, bahkan di kamar-kamarnya sudah masuk itu fitnah-fitnah. Orang punya uang 1 miliar, belum tentu bisa bikin satu tahpis. Jadi apa namanya yang bantu ini Ustaz? Jadi yang membantukan sebenarnya itu. Supaya berkah itu kita punya harta, atau supaya berkah kita punya hidup, itu kita harus ngapain Ustaz? Pakin tagi terus. Saatnya bilang, Kamu Kelas. All right, Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya Rijal Jamal di Kamu Kelas Podcast. Kali ini tamu saya bukan main-main, dia perlu ditransfer dulu dari Jakarta. Untuk bisa hadir di tempat ini sudah lama janjian, dan aduh saya penasaran. Bisa aja dia bikin ini, sesuatu ini yang kita mau berhubungan ini. Bisa aja, ah sudah lah. Langsung saja kita sambut ini dia, Kak Rahmat Al-Kawsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya panggil kakak atau saya panggil Ustaz Kiai Andri Guruta? Bebas. Bebas. Saya panggil kakak saja tadi, kakak Ustaz. Ya oke. Kak, gimana kabar ini, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Segar, semangat. Ini kita tag, ini tengah malam ya guys ya. Tapi tidak terasa tengah malam ini. Ustaz, ini kemarin kan kita ketemu di acara, apa? Soccer. Mini Soccer. Ah, Mini Soccer. Tiba-tiba saya berinteraksi dengan beliau, ternyata beliau adalah penonton setianya podcast kamu kelas. Terima kasih banyak pertama Ustaz, saya sampaikan. Yang kedua, ternyata beliau ini, setelah kan kalau ada ajak orang saya itu bicara Ustaz, pas saya juga kepo Ustaz. Kenapa bisa kita tahu, kenapa kita menonton, dan kita ini siapa? Ini orang di depan saya, Kak Rahmat ini adalah founder dari rumah Tafis gratis. Cocokin namanya. Ada memang gratisnya Ustaz? Iya. Memang Tafis gratis Alkausar. Itu bagaimana ceritanya Ustaz? Saya tidak masuk di kepala aku, itu gratis Ustaz. Yang namanya pesantren Ustaz, yang namanya pondo, itu butuh biaya. Apalagi ini santrinya katanya sudah ratusan Ustaz ya, berbagai macam daerah. Cabang sudah berapa lagi Ustaz? Terupdate terakhir. 27. Kemarin kita ketemu 25 Ustaz. Tiba-tiba ini, 27. Saya kurang tahu kalau bulan depan ini bertambah lagi. Ustaz mohon saya dibantu untuk kemudian, karena saya termasuk orang yang sulit percaya. Yang begini-beginian Ustaz. Ini kenapa bisa kemudian seorang karahamat mau turun ngurusin Tafis, adik-adik kita ini. Baik, Alhamdulillah saya terima kasih kembali diundang di tempat ini yang luar biasa. Saya sering diwancara juga sama wartawan di TV TV Nasional, media cetak dan tronik online. Tapi ini berbeda. Jadi saya senang sekali. Ini dedikor brusernya ini, Makassar. Close the door. Jadi Alhamdulillah luar biasa. Semoga menginspirasi orang-orang di Makassar. Amin. Karena bisa tonji orang Makassar, bisa tonji orang Bugis lah di Jakarta. Bikin sebuah gerakan. Sebuah gerakan. Gerakan yang dimotori oleh anak-anak muda. Tim-tim saya dan anak muda semua. Dan kita betul-betul 100% gratis. Dan tanpa open donasi. Suruh-suruh Ustaz. 100% gratis. Itu biasanya bahasa marketing Ustaz. 100% gratis. Bahkan kita biayai, kita nikahkan. Oh, mungkin tidak percaya saya ini Ustaz. Tidak. 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 Serius ini Ustaz? Serius. Terus Ustaz, perjalanannya kapan sebenarnya kita mau mulai ini dan kenapa? Jadi, saya mulai gerakan ini di tahun 2016 atau akhir 2016 lah. Jadi, aktif betul-betul aktif di 2017. Kita mulai kecil-kecilan lah. Tapi karena sering berjalan waktu, ya namanya ala bisa karena biasa. Ustaz, bertambah satu cabang, dua cabang, tiga cabang. Tanpa terasa di tahun ke-6 ini sudah 27 cabang. Dan semua tidak ada franchise. Satu komando. Satu komando, satu... Alhamdulillah dari saya semua. Ada waktu tak urus itu. Itulah kebarkan waktu. Ustaz, yang orang kira mungkin satu tempat saja dipusing, ini 27 cabang, sama rasanya satu tempat. Saya saja, Ustaz, kalau ada tiga agenda bersamaan, pusingnya minta-minta, Ustaz. Bagaimana caranya supaya tidak ada yang dikorbankan? Ternyata ujungnya ada yang dikorbankan. Kita, Ustaz, tidak ada yang di-pranceskan, di. Ambil mie kok ini kau, koto seng. Ini kita langsung turun tangan, Ustaz. Termasuklah Kak Rahmat ini datang di Makassar dua bulan yang lalu kurang lebih. Padahal orang Makassar, kaya? Saya orang bulukumbah. Oh, orang bulukumbah. Wah, panrita loki. Orang bulukumbah, lalu kemudian kenapa langsung ada di Jakarta? Saya Jakarta itu sebenarnya dikasih amanah untuk jadi sekjen di sana. Sekjen di sebuah organisasi sosial juga. Jadi dia di bidang rukyah. Rukyah di nasional lah. Jadi senang dikasih amanah begitu. Jadi saya tinggal di Jakarta. Fokus urus itu, ya Alhamdulillah terbentulah kenalan, komunitas, dan sebagainya. Di jari. Ya, di jari-jari sudah kayak kampung kedua di Jakarta itu, Jabodetabek lah. Bukanlah satu cabang, dua cabang. Karena sudah banyak cabang ya saya izin pamit. Jadi mengundurkan diri di sekjen itu. Artinya prioritas lah. Ya, jadi fokus mengurus ini, Alhamdulillah. Justru inilah yang membawa saya bisa sampai ke titik ini. Dan di Makassar sudah tujuh cabang. Dan akan bertambah lagi insya Allah setelah lebaran ini. Memang perlu ada cabang-cabangnya ya Ustadz ya? Sangat perlu. Yang tapis begini. Kenapa enggak terpusat saja Pak Ustadz? Karena kalau terpusat, yang pertama terlalu banyak isinya santri. Karena satu pengajar itu maksimal sebenarnya hanya bisa meng-cover sekitar 20-an santri harusnya. Itu kualitasnya bagus. Nah, jadi dan satu tempat ya kalau terlalu sesak kan kasihan. Dan tidak akan bisa mengkader. Tidak akan bisa melihat skillnya seorang pemuda-pemuda ini tidak akan kelihatan skillnya. Jadi di cabang ini saya kirim anak-anak yang sudah 3 tahun, 2 tahun. Yang sudah memang tahu luar dalamnya. Karena ada penghafal Quran, tidak bisa mengurus dapurnya. Tidak bisa mengurus anak akalnya. Tidak bisa komunikasi dengan warga. Jadi ketika dia sudah ada potensi dia jadi pemimpin, saya langsung jadikan dia wakil misalnya. Belajar dulu. Belajar, belajar. Lama-lama dia jadi pimpinan. Ada yang saya bawa dari Bogor ke Bulukumba Selustral. Itu cabang ke-20 saya di Bulukumba. Kampung Halaman. Yang sudah matang begitu lah kira-kira. Kita, eh, urus ke cabang ini. Betul. Yang sudah menikah, kita kasih tempat. Justru saya tidak, saya tidak protaskan di sebuah tempat tinggal. Jadi tidak bangun rumah sama sekali. Jadi justru kalau saya bangun tempat, ada anak-anak santri yang menikah dengan santri ahwatnya, perempuannya, saya kasih tempat itu. Saya ke tempat lain supaya berkembang lagi nih. Karena kalau nyaman di satu tempat, tidak ada pengembangan sama sekali. Jadi di sini pun Alhamdulillah. Saya lama-lama di sini, semoga bisa seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah juga sudah ada. Alhamdulillah. Jadi begitulah kira-kira itu. Kenapa perlu cabang, banyak cabang, karena itu tadi, supaya kaderisasi terbentuk. Dan yang paling penting adalah soal, saya sih melihatnya ini syiarnya. Betul. Saya ini melihat syiarnya. Saya juga kan pernah mencoba-coba hafal, Ustadz. Waih, remu-remu kita menghafal, saya susah. Datuknya mungkin faktor, karena memang saya awalnya memang tidak terlalu ke sana. Main set awalnya, memang saya lebih ke bahasa, ke bahasa Arabnya, ke bahasa Inggris, pokoknya ke bahasa asing lah, segala macam. Nah, itu tadi, Seth, yang belum terjawab sebenarnya adalah, apa yang langsung mengilhami atau tergerak, ayy, bikin gerakan ini deh, terinspirasi, apakah memang melihat Indonesia darurat Hafiz? Kenapa orang mesti menghapal Quran? Contoh, Ustadz, saya pernah dengar beberapa ilmuwan menjelaskan apa segala macam. Bahkan dia termasuk orang yang tidak setuju kalau penghapal Quran itu diberikan keistimewaan. Salah satunya diberikan, kan contoh, saya kurang tahu kalau saya di kampus saya ini, saya pernah dengar, perguruan tinggi negeri memberikan beasiswa kepada santri atau kepada calon mahasiswa yang bisa menghapal Quran. Padahal ini kampus negeri, bukan kampus basicnya agama. Dikasih gitu apa segala macam. Harusnya enggak boleh, disamaratakan dong. Apalagi itu hapalan. Yang paling penting daripada Al-Quran itu adalah mentadaburi, mengamalkan, dan sebagainya. Buat apa sih dihapal? Bukan berapa begitu, Ustadz. Mungkin kita pahami maksudnya, siapa yang saya maksud ini. Cuma ini ada seburannya, Ustadz. Itu gimana, kenapa mesti ada gerakan, kita bikin gerakan hapalan Quran. Apa sebenarnya manfaat paling besar yang bisa dirasakan oleh si penghapalnya, dan oleh si keluarga, atau guru, dan sebagainya. Jadi generasi muda kita ini sudah jauh sekali di bawah arus perguruan bebas, narkoba, media sosial, kalau normal media sosialnya, nanti di inboxnya yang masalah. Di perempuannya, di masalahnya. Jadi, ada tahfiz ini, sebenarnya membendung itu. Karena kalau masuk tahfiz, otomatis dia tidak pakai hap. Oh, dilarang Ustadz? Dilarang. Tidak boleh. Jadi fokus menghafal, kalaupun dia pakai hap, nanti kalau dia jadi pembina. Dan itu pun dikontrol oleh saya, dan adik saya, dan pembina-pembina lainnya yang sudah senior. Jadi memang betul-betul kita mau memastikan bahwa ini betul-betul penghafal yang soleh. Penghafal Quran yang betul-betul ya berkualitas lah. Karena banyak juga, jangan sampai dia kelihatannya bagus, jangan sampai justru merusak di belakang. Adalah kasus-kasus yang aneh-aneh muncul. Jadi, kecemasan itu yang muncul sebenarnya. Saya mau anak-anak muda ini ada wadah, ada tempat untuk dia tidak terbau arus. Jadi, kalau ada kejadian bencana misalnya, ini skocinya lah. Walaupun gerakan kecil, tapi semoga saja yang kita selamatkan itu orang-orang yang nanti akan menyelamatkan banyak orang juga. Jadi, tagline saya mencetak seribu penghafal Al-Quran. Kalau saya bukan kaderisasi, berhenti di seribu. Tapi karena saya kaderisasi, jadi seribu penghafal Quran ini mencetak lagi ribuan, mencetak lagi ribuan, dan seterusnya. Dan sudah kita buktikan, satu orang bisa mencetak beberapa, bisa mencetak lagi, bisa mencetak lagi, dan seterusnya. Dan alhamdulillah sudah banyak. Makanya bisa buka cabang-cabang itu, orang-orang yang sudah kita kader, nanti ditugaskan di tempat yang baru. Kalau ada wakaf, ada pinjaman, tidak semua tempat saya wakaf. Jadi, tempat pinjaman itu sebagai batu loncatan. Bahkan ada yang kita sewa. Di kontrak begitu? Kontrak. Ada juga. Ada sampai 6 tahun di kontrak. Di kota wisata Cibubur itu, kita kontrak sampai 40 jutaan setahun. Karena perumahan elit, belum IPL-nya mahal, biaya listrik airnya juga mahal. Tapi karena memang semangat ini tinggi untuk bagaimana supaya tambah banyak kader ini, jadi kita harus terus menambah. Menambah ini saja. Menambah-menambah. Karena kalau bertumpuk di satu tempat anak-anak yang bagus skill-nya, itu tiga misalnya orang bagus, dua ini tidur. Maksudnya tidurnya karyanya tidak ada. Karena merasa, oh sudah ada yang ini. Wah ada yang beliau. Ada yang beliau. Betul, ada yang beliau. Saling harap. Ketika saya sebar, kelihatan semua. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka punya karya sendiri. Mereka punya karya sendiri. Tapi Ustadz, tadi soal ini, apa namanya, kondisi anak buddha kita hari ini luar biasa parahnya. Makanya dengan adanya gerakan menghapal Quran ini, banyak bisa. Termasuk misalnya tadi soal bencana Ustadz ya. Itu memang benar itu Ustadz ya. Bisa menahan bencana atau bisa menghindarkan atau apa Ustadz. Jadi Alhamdulillah juga kita ini ada apa namanya, siaga bencana juga kita ini. Oh ada timnya. Ada tim siaga bencana juga. Dan tadi itu analogi sebenarnya. Bahwa, bahwa sebenarnya kita seperti menyelamatkan anak muda sekarang. Karena sudah merata lah kerusakan-kerusakan di apa namanya, di kaum muda ini. Bahkan di kamar-kamarnya sudah masuk itu fitnah-fitnah gitu kan. Jadi, walaupun dia sesoleh bagaimanapun, dia akan sulit terhindar dari apa namanya, godaan-godaan perempuan, apa namanya, pergaulan. Bahkan banyak mantan santri yang ini. Makanya berangkat dari situ, karena banyaknya mantan santri yang ketika keluar. Dan saya juga pernah merasakan jadi mantan santri. Kalau ada santri, justru itu yang bahaya. Makanya saya buat tingkatannya. Jangan setelah dia keluar ditinggalkan. Justru setelah dia menghafal Quran, harus ada jenjangnya, dia harus membina. Jadi, bukan saya paksa dia untuk mengabdi, bukan. Jadi, saya berikan mereka doktrin bahwa kamu itu mencari pengalaman, menciptakan pengalaman. Jadi, mereka mau. Setelah itu, kalau mau nikah, kita siapkan di sini. Mau bisnis juga ada. Sudah ada bisnisnya. Kalau mau kendaraan operasional juga ada, ya kamu mau malas. Bilang orang Makassar. Betul, betul. Jadi, dia mau malas kalau dia tidak mau bertahan. Tapi kan yang menarik, Ustaz, misalnya dilarang bawa HP. Oke lah, itu umum kita ketahui memang demikian. Supaya fokus, tidak terganggu dengan berbagai macam. Tapi di sisi lain, Ustaz, berarti mereka tidak update dengan perkembangan teknologi. Dengan era, Anda bilang anak-anak di Makassar, era kekeniang, era zaman now. Tidak update, berarti kampungan dong. Itu gimana itu, Ustaz? Jadi, sekarang itu yang bahayanya, mereka tidak siap dengan media sosial. Jadi, kalau sudah siap, ada waktunya. Kalau sudah matang, sudah bagus, sudah bisa tahu mana yang buruk, mana yang baik. Literasinya. Sudah tahu mana yang buruk, mana yang baik, ya sudah, kita kasih HP, koordinasi, begini cara media sosial. Orang itu akan lihat dari media sosialmu, dari foto profilmu, dari apa yang kamu posting, storymu, itu menggembarkan siapa kamu sesungguhnya. Jadi, kita perhatikan sampai di situ. Bukan hanya lepas itu anak-anak, pasti ketahuan itu nanti dia idolanya siapa. Nah, karakternya pasti begitu. Dia akan ikuti idolanya. Jadi, bukan menghalangi mereka dari update, tapi menyiapkan mereka untuk nanti tidak terbawa arus ketika main media sosial. Oke, jadi disclaimer-nya ini, nice people guys, bahwa bukan kemudian santri ini anti-teknologi, tidak Ustaz ya? Bukan. Anti-perkembangan zaman, tidak. Tetapi, disiapkan dulu. Siap main mindset, siap main mental, baru kemudian, oh begini caranya. Dikasih pemahaman literasi. Yang paling penting, kuat dulu pemahaman agamanya. Begitu kira-kira Ustaz. Masya Allah. Ustaz, ini kan gratis. Dari mana uangnya Pak? Ustaz. Maksudnya, bagaimana caranya kemudian bisa kita biayai? Kan pasti pakai biaya Ustaz. Betul, betul. Tidak mungkin hanya kita berdoa Ustaz. Ya Allah, biayai. Kan tidak mungkin Ustaz. Pasti ada, maksudnya, boleh gak dicerita sedikit inspirasi Ustaz? Maksudnya, kenapa bisa kan selama ini saya lihat Ustaz bahwa banyak mengandalkan biasanya, mohon maaf ya, itu ya, kita anumin deh, kita kan bisa donasi. Pasti banyak yang peduli kalau urusan beginian. Mohon maaf ini sekali lagi ya, saya disklaim. Ini, tapi banyak cabangnya, 27 sekarang terupdate dan gratis, santrinya banyak, ada yang dinikahkan dan sebagainya. Pengelolaannya ini gimana sih? Ini orang pasti tanya-tanya nih, bagaimana mungkin dia bisa kasih gratis Kak Rahmat ini? Jadi di mana-mana kalau saya ketemu orang pasti tanya, bagaimana? Dari mana? Bagaimana membiayai sebuah tahpi sehingga bisa begitu? Karena kalau dia hitung, itu bisa miliaran. Iya, betul. belum makannya, belum makannya, Jadi sebenarnya kita, kalau orang bugis itu, orang bugis itu sebenarnya tinggi dirinya. Nah, tinggi dirinya. Maksudnya, malulah. Kalau itu kita tanamkan sebenarnya, itu bisa semua seperti ini. Jadi, hanya mindset saya dirubah. Jadi, kalau memang awal kita manja, sedikit-sedikit, kita harus, apa namanya, open donasi, itu sebenarnya tidak sehat. Jadi, memang, open donasi tidak sehat? Kalau saya, menurut saya. Menurut kita? ada memang, apa namanya, organisasi yang, yang apa namanya, khusus di bidang itu, silahkan. Memang bagus. Tapi kalau kita sebuah pesantren, yang memang, apa namanya, pondo, mindset awal kita, pasang seperti itu, jadinya manja. Padahal bisa kreativitas kita buat, selama itu halal, kita lakukan. Selama jangan, kalau saya, bukan anti juga, sebenarnya. Mau menunjukkan, membuktikan, bahwa yang selama ini, kita pelajari itu benar. Karena selama ini, kita kan pasti dengar, orang menghafal Quran itu, dimulia dan dimuliakan. Ketika kita, kita bertakwa, beriman dan bertakwa, pasti Allah kasih rezeki dari, arah yang tidak sangka-sangka, dan saya, sudah rasakan itu. Benar itu, benar sekali. Buktinya kita bikin ini, bikin 27 cabang, 27 cabang, dan tanpa betul-betul open donasi. Bahkan kalau ada yang bantu, tidak kuminta dua kali. Bahkan ada yang menawarkan, tidak saya tanya-tanya. Bilang, kalau butuh, kestoka, kenapa saya begitu idealis, kakak Rahman? Saya mau, apa nama, memberikan inspirasi kepada teman-teman, yang kan tidak semua orang punya kemampuan untuk open donasi. Tidak semua punya kemampuan untuk, apa namanya, meyakinkan orang. Tidak semua public figure. jadi banyak orang-orang di luar sana, mampu, mampu, hebat, tapi, dia tidak yakin. Dia tidak yakin, makanya, Alhamdulillah, banyak yang kita bertemu, saya di Makassar, Alhamdulillah, banyak kita ngopi, dan segala macam. Itu semangat, bikin, sudah ada empat cabangnya. Ada yang, yang awalnya berbayar, justru minus. Kita yakinkan, saya yakinkan, hanya butuh semangat saja. Ternyata dia bisa, bahkan lebih bagus lagi. Banyak dananya. Karena saya pikir, saya tidak open donasi juga cukup. Kenapa harus open donasi? Kalau saya, bukan berarti open donasi itu buruk, tidak. Cuma, kalau kita orang Makassar, ya, tidak tenang hidup, kalau sebenarnya, kalau kita mengandalkan itu. Betul. Karena sedikit-sedikit, kita pasti bilang, kamu hidup dari donasi. Pasti barang-barangmu itu, dari hasil donasi. Dan seterusnya. Tapi, oke lah. Berarti yang saya tangkap ini, Ustaz, para donatur, bisa saya katakan begitu tadi? Saya sebenarnya hilangkan, kata donatur. Bahkan saya, saya takut kasih sebuah ini, Ustaz. Apa bisa sebuah ini? Penyumbang. Jadi, saya hilangkan kata-kata begitu. Jadi, apa namanya yang bantuk ini, Ustaz? Jadi, yang bantuknya sebenarnya itu, tidak ada kata-kata begitu. Teman, sahabat. Tidak ada judulnya? Tidak ada judulnya. Jadi, bahkan ada yang melihat seni media sosial, tidak ada nomor rekening, cari kemana nomor rekening, kita ini. Itu masuku. Jadi, bahkan dia kasih saya mobil, karena lihat saya, tidak open donasi. Ada mobil carry itu, sudah dipakai santri. Itu orang Jakarta. Lihat saya di Facebook. Dia inbox. Ustaz, saya lihat, saya senang sekali nih. Barusan, barusan ada tahbis. Tidak pernah open donasi. Nah, itu sebuah gebanggaan tersendiri. Mungkin, teman-teman banyak mau lakukan, tapi, ketika dia jalan, tidak tahu caranya. Alhamdulillah, saya sudah, Allah kasih tahu caranya. Kasih tahu caranya, dan tidak menutup juga, juga bantuan. Tentu, pasti, tidak semua dari bisnis, tidak semua dari ini. sudah dari mana-mana, milah itu, apa namanya, bantuan-bantuan datang. tapi, tanpa kita minta, justru, apa namanya, Allah yang gerakan mereka, biar saja Allah yang gerakan, kita bekerja saja. Kita bekerja, bikin sesuatu, yang mengundang itu. Contoh, apa contoh yang kita bikin sesuatu, sehingga mengundang, kemudian orang mau, support gerakan TNI, Pertama, betul-betul kita buktikan, bahwa, betul-betul, banyak penghafal Quran, pertama. Kegiatannya jelas, apa namanya, santrinya berprestasi, cabangnya banyak, bisa diukur itu, setia, setiap ukur. Jadi, dan itu jadi, trik rekod bagus. Justru, zarindah kemarin, kasih saya rumah itu, karena lihat, kegiatan selama ini, berjalan, kita upload di media sosial, media sosial, sebagai sebenarnya, membangun trust, umur kepercayaan, kepada masyarakat, kemuslimin, karena banyak yang mau kasih, wakaf, mau kasih pinjaman tempat, dia tidak yakin, bahkan dia bilang, kayaknya tidak bisa jalan, bahkan kami pinjam rumah, itu tidak, tidak menyusahkan, yang punya rumah. Jadi, kita yang bayar listriknya, kita yang kasih makan santrinya. Mau dia pakai besok, mau dia pakai sebulan ke depan, tidak masalah. Tidak ada akad sama sekali, satu tahun, dua tahun, bebas. Jadi, kalau mana Pak Akiswas, langsung ke keluar. Banyak cabangku lain. Jadi, kita pakai, gaya-gaya Makassar, pakai, nanti terus. gaya Makassar, dia menggunakan gaya Pak Kinta, kita dalam membangun rumah tapis. Baru sangkut, dengar ini usah, jadi kita mulai, apa adanya betul, tidak, pokoknya ada, santri, kita adakan lagi, misalnya empat santri datang, empat kasur kita beli. Kita, apa namanya, makannya kan, lebih mahal makanan, tadi kalau kita ke restoran. Kita, saya biasa, makan di restoran, 500 ribu, santri 300 ribu, makan suatu hari mungkin. Kalau saya dari Anutin, Ustadz, kalau bahasanya, anak di Makassar itu, kan ini kan, modalnya yakin, ada-ada gitu. Biasanya anak-anak, kamu bilang, anu benda ayam bikin, enggak ada ini, enggak ada gitu. Kira-kira inilah yang terjadi, Ustadz, itu muka lagi bilang donasi, tapi salah lagi, wakaf, maksudnya, Ustadz, tanpa mengurangi rasa hormat saya, Ustadz, apa yang paling, betul-betul, ada sosok hamba Allah, yang kemudian datang di kita, terus memberikan, sesuatu, tentu apa, sehingga, kita merasa, tidak pernah saya pikirkan ini. Tak terhitung yang begitu. Tidak terhitung? Tidak terhitung. Serius, serius. Terhitung. Memang saya gayanya, memang betul-betul kita tidak, bahkan rekening saya itu, tidak banyak. Tapi Alhamdulillah, kalau habis ada lagi. Dan itu, tidak ada donatur tetap, misalnya kita, ini bulan ini, kenapa tidak kirim, bulan ini kenapa kita, dan saya memang sengaja tidak bikin, rekening hiasan, karena tidak mau keopon donasi. Dan itu sudah, sudah, ya prinsip saya, mungkin ada yang bilang, kalau itu terlalu sombong, terlalu berbadan hukum ini, ada berbadan hukum dong. Tetap berbadan hukum. tapi, tapi kan harus ada nomor rekening biasa. Tapi saya tidak bikin itu, karena itu kan untuk pendonasi. Iya, untuk ini kan. Jadi saya bikin juga itu, untuk terima wakaf sebenarnya. Karena kan harus yayasan terima, kalau wakaf tempat, lokasi, harus ada persyaratan administrasi. Betul administrasi. Jadi sebenarnya, yang seperti ini, nanti kita rasakan, baru tahu, oh ternyata tidak, tidak seperti itu. Keberkahannya banyak sekali. Kalau keberkahan itu, saya kasih contoh, orang punya uang 1 miliar, belum tentu bisa bikin 1 tahfiz. Tapi mungkin kalau, apa namanya, kita mengandalkan keberkahan, 100 juta, bisa membuat beberapa tahfiz. Bahkan saya tidak pernah mungkin, di rekeningku ada 1 miliar. Tidak pernah. Tidak pernah juga dia, 100 juta tidak. Tapi alhamdulillah kan bisa sampai 27. Membangun, 2 tahun ini kita membangun terus tepekan, tepekan bagai gaji tukang, apa namanya, kegiatannya anak-anak sangat banyak sekali. Kalau ada bencana, kita turun. Saya turun bersama santri, dan tidak pun donasi juga. Kita turun bersih-bersih, tidak usah, kan biasanya, apa kita bawa? Tidak. Kita punya tenaga. Kita punya tenaga, kita bantu orang, bersih-bersih masjid, bersih-bersih rumahnya orang. Nanti itulah yang membuat alasan Allah kasih kita. Rezeki. Apa sih definisi berkah menurut kita, yang kemudian bisa dipahami? Tadi agak sedikit mengganggu saya punya kepala, punya uang 1 miliar, anggaplah saya Ustaz, punya uang 1 miliar, tapi susahnya itu bikin satu rumah tapis. Atau paling tidak, susahnya itu naik aja atau umroh. Dan itu Ustaz anggap itu kurang berkah. 100 juta punya. Tapi ternyata ada-ada sih bisa kita bikin, bahkan lebih. Lebih. Bisa masjid sudah alhamdulillah, sudah banyak. Bisa kita sampaikan ke sejarah detail Ustaz, definisi berkah itu kayak gimana sih sebenarnya Ustaz. Jadi kalau berkah itu, walaupun sedikit dia mencukupi. Mungkin saya kan ada 300-an santri lebih. Itu kalau satu hari, porsinya kan 930-an porsi, setiap hari. Kalau kita hitung-hitung itu tidak masuk akal. Saya punya duit sebanyak itu. 930? Porsi. Porsi. Makanan. Dikonversi ke rupiah total berapa? Satu calon bisa banyak-banyak. Anggaplah berapa Ustaz? Mungkin om makan 8 jutaan mungkin. Bisa lebih dari itu. 10 jutaan? Ya, 10 jutaan. Per hari itu Ustaz? Ya, per bulan. Untuk makannya, belum yang hariannya. Belum listrik airnya kan 1 juta dan 2 juta. Jadi banyak sekali, selain makan itu terlalu sedikit. Yang banyaknya itu operasional-operasional. Operasional di luar makan. Ya, di luar makan itu banyak sekali. Dan itu keberkahan itu ada. Jadi mungkin uang yang 500 ribu bisa menghidupi banyak orang. Tapi ada orang yang 1 milian tidak bisa menghidupi 2-3 orang. Jadi begitu sebenarnya mindset-nya. Jadi, keberkahan itu selalu cukup. Kalau menurut saya. Karena saya rasakan sendiri tidak banyak uang, tapi banyak anak-anak makan. Bahkan saya tanya semua santri itu makan semua. Dapat juga JTHR. Adakah? Ustaz, maksud saya begini Ustaz. Apa yang kita mau sampaikan ke penonton ini Ustaz, ke pendengar ini, supaya mereka bisa berkah. Apa yang mereka dapat. Apakah memang harus sedekah? Supaya berkah? Ditunggu Tommy berkahnya kenapa? Datang-datang ini. Banyak yang berpikir begitu Ustaz. Makanya, mohon sebelum saya lanjut ke soal Tafi Ustaz. Karena saya menurutku, saya belajar keberkahan dari sini tadi Ustaz. Barusan tadi Ustaz. Berapa sepersekian detik ini lewat. Saya tahu definisi berkah dari tadi yang kita bikinin. Sama yang kita jelaskan. Mungkin ada yang lebih, supaya berkah itu kita punya harta, atau supaya berkah kita punya hidup, itu kita harus ngapain Ustaz? Jadi, kalau kita tidak punya harta, kan punya tenaga, punya tenaga, punya pikiran, punya kreativitas. Itu kita gunakan di jalan Allah, pasti akan keberkahan muncul. Kalau kita, apa namanya, di sebuah tempat, sebuah tahfiz, kita hilangkan di situ maksiat, pasti keberkahan turun. Jadi, apa namanya definisi berkah itu sebenarnya, bagaimana caranya agar Allah itu senang kepada seorang hamba. Apakah keberkahan itu identik dengan rejeki? Tidak identik dengan rejeki. Tidak identik? Tidak identik. Jadi, mungkin 500 ribu itu bagi orang tidak cukup. Tapi, bagi ketika Allah berkahir harta itu, 500 ribu bisa mencukupi banyak orang. Bisa mencukupi beberapa tahfiz misalnya. Karena berkah-berkah ini harta, maka bisa membiayai beberapa tahfiz mungkin. Begitu kira-kira. Begitu kira-kira, Tadi. Tidak ada, apa sih kendala yang paling terbesar yang kita hadapi dalam mengelola gerakan tahfiz gratis ini, Al-Kawasar ini? Kalau saya lihat, karena bukan saya sebenarnya yang, apa namanya, bukan saya yang hebat, kan ini betul-betul Allah yang, saya merasa sekali bahwa ini betul-betul Allah yang gerakan. Bahkan kita bertemu ini, saya tidak sangka juga. Saat malah saya, Ustaz. Masa ada Ustaz seperti kita, mau lihat saya ke sana, apa tunjik kita nanti, kurungi? Jadi, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Pasti Allah yang kasih ketemu, ini mungkin nonton lagi sama orang. Betul-betul. Ketemu lagi sama siapa-siapa. Jadi, saya memperbanyak relasi, perbanyak teman, sahabat, justru itulah yang membawa keburkaan dan di tahfiz. Tanpa harus meminta, ya orang bantu kita. Mungkin kita, apa namanya, betul-betul kita dedikasikan waktu, tenaga untuk berbuat, kita buat bisnisnya, kita buat santri-santri ini betul-betul berkualitas, nanti keburkaan juga datang, insya Allah. Nanti rezeki datang dari mana-mana saja. Tidak mesti banyak, tapi mencukupi. Keburkaan pasti selalu cukup. Tapi bukan berarti kendala dan tantangan, pasti selalu ada di... Pasti ada, tapi saya rasa tidak terlalu banyak. Kalau saya jalani selama ini, justru kemudahan yang banyak. Kenapa? Karena memang dijanji. Kalau penghafal Quran itu kan keluarga Allah di dunia. Bukan saya yang jaga sebenarnya. Karena dia di... apa namanya, orang-orang khusus di dunia ini, yang betul-betul menjaga Al-Quran. Setiap harinya, bayangkan, jam 2 sudah bangun, surat tahajud. Nah, doakan, bagaimana tidak lancar saja. Jam 2 bangun, jam 3 bangun, mungkin cabang-cabang. Jadi, hampir setiap hari baca Quran. Makanya, kalau masjid baru penghafal Quran, isinya jam kira, makmur. Karena dari... subuh mengajim, menghafal Quran. Pagi, istirahatnya cuma jam setengah 11 sampai zuhur. Sudah duhur, menghafal lagi. Dan begitu setiap hari. Apalagi kalau tasmi, dia menghafal, ada yang mendengarkan, itu bisa seharian, kalau 30 just. Bisa seharian, bisa 2 hari. Itu keberkahan waktu. Saya juga merasakan keberkahan waktu itu contohnya. Mungkin orang kalau berpikir, mungkin tidak ada waktu untuk keluarga. Tapi Alhamdulillah, ada juga waktu untuk keluarga. Ada waktu untuk keluarga, semua cabang juga bisa, beberapa cabang juga saya bisa datangi, saya bisa urus, bahkan Alhamdulillah bisa terkontrol semua juga ini. Cabang-cabang. Dan masalah-masalah pasti ada, tapi Alhamdulillah selalu ada jalan-jalan keluar ketika ada masalah. Masya Allah. Ustaz, apa sih, saya penasaran sih cerita-cerita santri Ustaz. Pasti pernah mungkin kita dapat cerita, curat-curat mereka, atau kisah-kisah mereka. Banyak. Ada apa yang paling membekas, ada mungkin suatu momen Ustaz yang kemudian, santri ini, atau mungkin beberapa santri yang kemudian, bercerita, atau gara-gara dia masuk di sini, akhirnya dia merasa, wah ini yang tidak bisa dia lupakan. Apa cerita-cerita dari santri-santri Ustaz? Kalau cerita santri itu banyak, saya kadang menangis. Jadi, saya itu orang susah menangis, tapi ketika, ketika saya naik mobil, biasanya saya bawa santri. Disitulah saya tahu mereka siapa, biasanya. Dua tahun baru saya tahu, karena banyak santri, ikut sama saya. Jadi saya tidak mau ada jarak. Biasanya, kalau Ustaz itu suami temani bergaul, saya kesenai di mobil, saya ngomong. Ketahuanlah, ternyata penampilannya rapi, tapi, tidak pernah pakai wajah lebaran misalnya. Allah. Saya tidak tahu itu kalau begitu deh. Saya baru tahu juga tadi ada santriku, yang dulu ternyata sebelum masuk di sini, jadi tukang ojek di Papua. Allah. Jadi tukang ojek di Papua. Baru saya tahu tadi, saya ngomong sama dia. Ada juga yang, apa namanya, broken home. Ada yang datang ke tahfiz itu, dalam keadaan yatim. Sekarang sudah di tim piatu. Ada yang dibuang mungkin sama keluarganya. Ada yang mau masuk tahfiz, ditolak karena biaya yang tinggi. Karena sekarang biasanya 10 jutaan. Bisa di atasnya itu. Jadi saya memberi kesempatan untuk semua. Bukan, saya tidak tulus yatim dan dua. Tidak. Karena jangan sampai, oh ini jual yatim, makanya banyak duitnya. Tidak. Jadi saya memang umum. Siapa yang menghafal, saya terima semua. Karena menengah ke bawah pasti susah. Karena saya dulu, PNS bapakku, ada gajinya, menunggak pembayaranku, 500 ribu dulu itu menunggak. Bahkan adekku itu diambil jazahnya, saya harus bayar 2 juta. Waktu kita jadi santri. Santri. Jadi berarti menengah ke bawah itu susah. Jadi saya buka tahfiz ini memang, melihat juga itu. Menengah ke bawah pasti susah. Kalau 5 menangnya ke saya, mau kasih masuk mendaftar SD saja. Biasanya 7 juta, 8 juta. Belum pilih iklan, cicilan motor, cicilan mobilnya, cicilan rumahnya. Jadi memang betul-betul stress itu. Kalau hanya masalah itu. Padahal berpotensi anaknya hafal Quran. Berpotensi anaknya kita selamatkan. Berpotensi anaknya jadi pemimpin di masa depan. Yang bisa mencetak lagi, mencetak lagi. Bukan hanya sekedar penghafalnya. Saya juga bikin siaga bencana supaya sosialnya itu ada. Jadi jiwa sosialnya ada. Dimanapun dia harus selalu peduli dengan sekitar. Kondisi sekitarnya ya. Alhamdulillah. Ustaz, kalau saya bertanya sama kita ini Ustaz. Dan ini mungkin bagian-bagian akhir. Kapan berhenti? Untuk ini Ustaz. Kapan saatnya seorang rahmat berhenti dari semua mengurusi apa segala macam. Ketika apa, Pih? Doa ku saya, semoga saya meninggal baru berhenti ini. Gerakanku. Dan saya sudah mempersiapkan semua. Apa namanya, kader-kader sudah banyak. Mereka sudah jalan. Saya pastikan. Dan makanya saya tinggal-tinggal di Makassar ini, ternyata sudah bisa nanak buka cabang. Saya di Makassar, ada dua cabang terbuka. Ada di Jawa Tengah, di Brebes, sama di Bekasi satu. Dan itu mereka sendiri yang jalan. Pakai mobil, saya pantau dari jauh. Dia sudah bisa. Alhamdulillah. gerakan ini akan terus saya jalankan. Memang saya berikan hidup saya untuk mengurusi para penghafal Quran. Saya cerita-ceritanya memang begitu karena pas orang tua saya meninggal, saya punya PR besar. Bagaimana caranya, kalau bukti cinta kepada orang tua itu, bagaimana kita memberikan dia sesuatu yang menolong. Kalau dia sudah meninggal. Jangan sampai kita cuma pikirkan diri sendiri. Dan orang tua kita disiksa dikubur. Jadi saya berangkat dari situ, bikin sesuatu yang kira-kira pahalanya itu juga jalan ke orang tua. Tentu kita ajar orang anak, kita urusan santri. Dan ini yang kita jalankan. Ini yang saya jalankan, Alhamdulillah. Semoga diberi umur panjang, sehingga kalau sekarang semua sistem sudah bagus. Tinggal masalah denanya, mereka harus bisa banyak uangnya. Tapi tanpa harus diopen donasi. Bagaimana caranya? Saya pelan-pelan mengajarkan mereka. Karena kalau untuk sistem semua sudah bagus sekali. Alhamdulillah, pengajarnya, sistemnya, buka cabangnya. Tinggal bagaimana caranya dia punya bisnis sendiri dan bisa menjalankan. Itu PR besar saya. Itu PR besarnya kita, dan saya akan tagih PR-PR itu. Saya akan selalu pantau-pantau kita. Mudah-mudahan juga saya bisa berkonstribusi. Saya berharap kedatangannya Kak Rahmat ini, Alkausar, Pondok Tafis, gratis Alkausar datang di studio kami. Mudah-mudahan juga berkah ini. Amin. Hotel juga di berkah, hotel yang mahasis dan sebagainya. Semua mitra-mitra penonton-penonton juga yang nonton ini luar biasa. Amin. Saya tidak bisa habis pikir, bisanya itu Al-Quran 30 just di hafal. Saya tidak bisa habis pikir. Saya, aduh, bisanya itu. Saya kadang-kadang, kok bisa ya? Kadang-kadang anak kecil. Ketika Allah mau tunjukkan kekuasaannya. Dan Allah pilih mereka. Dan Allah pilih. Saya tidak seleksinya itu susah. Jadi, justru betul-betul Allah yang seleksi. Rata-rata bagus. Kalaupun tidak bagus ya disaring sama Allah sendiri kan. Oh begitu saja. Datang bagus-bagus rata-rata. Masya Allah. Memang Allah yang pilih, bagus-bagus. Hatinya ini lunak. Tidak ada yang kasar-kasar, bahkan tidak yang melawan saya. Alhamdulillah. Biar umurnya mungkin sudah ada yang 27 tahun, itu luar biasa tunduk. Tidak ada yang melawan, tidak ada yang aneh-aneh. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sudah datang. Sama-sama. Saya terima kasih. Coba nanti akan main-main ke lokasi nyelang. Silahkan. Mau bikin-bikin vlog, sekaligus juga. Sebetulnya saya bisa jadi mondok sehari Ustaz. Boleh-boleh. Dan coba-coba berusaha mengingat-ingat, lagi haparan-hapalan yang persiap. Teman-teman juga orang Makassar yang ke Jakarta terbuka. Silahkan kita ke Tahfiz. Luar biasa. Instagramnya saya akan cantumkan di kolom deskripsi dan juga termasuk Instagramnya founder Kak Rahmat ini saya akan cantumkan Instagramnya di kolom deskripsi. Oke, makasih banyak Ustaz. Luar biasa, menginspirasi sekali. Mudah-mudahan ini adalah podcast Layla Tulkadar. Amin. Selamat podcast sering bulan. Persih kita podcast sering bulan. Semoga jadi jariah dan banyak termotivasi. Amin. Bikin Tahfiz gratis juga. Semakin banyak kan semakin banyak anak muda yang terselamatkan. Semakin banyak yang terselamatkan. Kata-kata selamat itu tadi. Berarti kita ini terancang belum selamat guys ya. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan. Amin. Saatnya bilang, kamu kelas. Kamu kelas. Kamu kelas.